MIG-YE8 JET TEMPUR KEMBARAN EUROFIGHTER TYPON Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Eurofighter Typhoon merupakan jet tempur papan atas Eropa yang tengah diincar oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Jet tempur ini memiliki hidung runcing, bersayap delta dengan tambahan canat, serta mengadopsi sayap vertikal model tunggal. Entah kebetulan atau disebabkan faktor lain, bentuk tampilan tersebut jika dilihat dari depan mirip dengan pesawat MIG-YE8 milik Uni Soviet K. Y8 dikembangkan oleh pabrikan Mikoyan Gurevik pada tahun 1960-an. Desainnya mengambil basic dari jet tempur MIG-21 Feastbet yang mana memang dipersiapkan sebagai penggantinya. Pesawat ini sendiri diawaki oleh satu pilot, ukuran panjangnya sekitar 14,9 meter, rentang sayap 23,13 meter, serta memiliki bobot kosong 6,8 ton. Pesawat ini mengusung sebuah mesin turbojet Tumanski R-21 dengan afterburner, sehingga Y8 memiliki kecepatan maksimal 1.386 km per jam pada ketinggian 12.000 meter. Y8 dipersenjatai dengan dua rudal anti-pesawat K-13 yang dipasang pada kedua sayapnya, Kak. Biro desain Mikoyan Gurevik membangun dua unit prototipe yang masing-masing diberi nomor registrasi 81 dan 82. Secara tampilan, desain Y8 terlihat modern di eranya, Kak. Pesawat telah mengadopsi sayap canat dan lubang masukan udara di bawah perutnya, termasuk ditambahkan pula canat bagian samping kiri dan kanan. Walaupun begitu, pabrik pengembangnya biru desain Mikoyan Gurevik tetap mempertahankan horizontal stabilizer MiG-21 di ekornya untuk tetap berada di ekornya. Pada sebuah penerbangan uji coba tertanggal 11 September 1962, Y8 berhasil melesat hingga kecepatan Mach 2,15. Sebagai pilot uji, maka ditugaskan Kolonel Georgi Konstantinovich Mosolov, seorang pilot Angkatan Udara Soviet yang berpengalaman menerbangkan MiG-21 Fisbet. Setidaknya, dua medali penghargaan bergensi telah diraihnya, Kak, yakni Hero of the Soviet Union dan Lenin Prize. Kolonel Mosolov dipilih dalam penerbangan Y8-8 ini karena pernah menerbangkan prototipe MiG-21 Fisbet pada 14 Februari 1955. Namun saat menerbangkan Y8, pesawat kemudian meledak di udara. Beruntungnya, sang pilot sendiri berhasil keluar dari pesawat menggunakan kursi lontar ketika kecepatan pesawat masih menunjukkan angka Mach 1,78. Pilot uji Mosolov terluka parah karena terkena serpihan puing-puing kompresor mesin namun berhasil selamat. Kecelakaan ini kemudian membuat proyek Y8 pun akhirnya dihentikan. Meski demikian, beberapa teknologinya kemudian masih diterapkan, Kak, pada jet tempur bersayap sayung MiG-23 Flogger termasuk rudal R-23 dan radar baru Saphir-23. Entah karena kebetulan belaka atau perhitungan aerodinamikanya, desain Y8 ditiru oleh pesawat British Aerospace EAP ZF-534. Pesawat tersebut terbang perdana di tahun 1986 di pameran Dirgantara von Bordeaux. Keberadaan British Aerospace EAP dianggap cikal bakal akhirnya Eurofighter Typhoon, Kak. Dan memang ketika akhirnya purwarupa Typhoon terbang perdana pada 27 Maret tahun 1994 di Bavaria, pilot uji coba Peter Wager mengatakan jika bentuk pesawat ini tidak jauh berbeda dengan British Aerospace EAP ZF-534. Terima kasih telah menonton!